Intro Baik, kali ini kita akan membahas salah satu jenis sensor yang umum digunakan di PLC. Sebelum memulai belajar, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga tombol notifikasi yang berupa gambar lonceng. Dan jika kamu merasa video ini bermanfaat, klik tombol like yang berupa gambar jempol ke atas, serta tombol share yang berupa gambar panah melengkung. Ajak juga teman-temanmu untuk belajar dengan menonton video ini. Semakin banyak ditonton, subscribe, serta share, maka akan semakin banyak video semacam ini diproduksi oleh channel edukasi ini. Ketika Anda masuk ke dalam mobil, cobalah untuk melihat indikator tangki bahan bakar yang ada di dashboard. Indikator tangki bahan bakar adalah hasil dari tampilan sensor level yang akan kita bahas kali ini. Di industri, dikenal banyak sekali jenis sensor level untuk mendeteksi volumenya, dari cairan pada sebuah wadah. Di sini kita akan membahas perbedaan masing-masing, baik cara kerja maupun bentuk fisiknya. Secara garis besar, sensor level dibagi menjadi dua kategori, yaitu kategori pengukuran level point dan kategori pengukuran level continue. Pada level point, sensor akan mendeteksi ketinggian atau volume dari cairan, ketika menyentuh titik tertentu pada wadahnya. Sedangkan pada pengukuran continue, pada posisi berapapun ketinggian atau volume cairan, sensor tetap akan mengeluarkan sinyal. Pada sensor point level, biasanya menggunakan bahan sensor yang peka terhadap kapasitansi, optik atau cahaya, bahan konduktif, getaran, dan float switch atau saklar terapung. Sedangkan pada sensor continue, digunakan sensor ultrasonic, serta radar atau microwave. Akan kita bahas masing-masing, bagaimana sensor-sensor itu bekerja. Kita mulai dari sensor level kapasitif. Sensor level kapasitif sebenarnya sama dengan sensor proksimitik kapasitif yang telah dibahas pada video sebelumnya. Nilai kapasitansi sensor akan meningkat saat ketinggian cairan mencapai titik tertentu. Ada kelebihan dan kekurangan penggunaan level sensor ini. Keuntungan yang pertama Ukurannya kecil, lalu harganya lebih murah, cukup akurat, sensor tidak bergerak sehingga lebih awet. Namun kerugiannya, bersifat invasif, atau hook harus melubangi wadah cairan saat dipasang. Kerugian lainnya, dia harus dikalibrasi atau dicocokkan lebih dulu dengan hasil pengukuran volume yang sesungguhnya. Sensor kapasitif juga hanya bisa mendeteksi cairan tertentu. Salah satunya banyak dipakai pada sistem pengolahan air atau water treatment. Sensor kedua dari jenis point level adalah sensor optik. Sensor ini akan memancarkan cahaya, dan akan menerima pantulan ketika ketinggian cairan mencapai bagian atas sensor. Sayangnya, sensor ini akan terpengaruh terhadap kotoran yang menempel, sehingga harus sering dibersihkan. Sensor selanjutnya adalah jenis sensor konduktivitas atau resistansi. Ujung sensor ini berisi dua elektroda yang akan kontak ketika cairan masuk ke dalamnya. Keuntungan sensor ini adalah tidak ada bagian sensor yang bergerak sehingga awet, murah, dan mudah digunakan. Tapi kerugiannya, dia bersifat invasif, hanya dapat digunakan pada cairan konduktif, dan elektroda sensor mudah korosi atau berkarat. Sensor konduktif disarankan hanya dipakai untuk mengetahui kondisi low atau high level cairan. Sensor level point berikutnya adalah sensor getaran. Sensor ini akan mengeluarkan getaran atau gelombang cepat. Ketika cairan mencapai sensor, getaran akan teredam, sehingga frekuensi getaran menurun. Sensor ini bersifat invasif atau melukai wadah cairan. Keuntungan sensor ini adalah mudah dipasang, serta bebas dari perawatan. Penggunaan sensor ini sangat luas. Mulai dari industri tambang, pabrik makanan, atau pabrik pengolah cairan kimia. Sensor terakhir dari point level sensor adalah saklar terapung. Sensor ini menggunakan bahan yang akan mengapung ketika cairan naik. Hal ini akan membuat kontak pada tuas bahan yang mengapung tadi. Keuntungan penggunaan saklar terapung adalah tidak membutuhkan daya listrik, langsung atau seketika mendeteksi ketinggian cairan, dan tentu saja murah. Kerugiannya bersifat invasif, ada bagian yang bergerak, sehingga tidak awet. Dan ukurannya relatif besar. Output yang muncul dari sensor ini berupa sinyal on dan off untuk dikirim ke PLC. Selanjutnya, kita akan bahas jenis sensor level kontinu. Yang pertama dari jenis ini adalah sensor ultrasonic. Sensor ultrasonic akan memancarkan suara ultrasonic dari atas wadah cairan, dan akan menghitung waktu pantulan dari permukaan cairan. Dengan demikian, akan diketahui jarak antara bagian atas sensor ke permukaan cairan. Kerugian penggunaan sensor ini adalah harganya yang cukup mahal. Sensor ini juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan yang berisik. Sedangkan keuntungannya, non-invasif. Atau tidak perlu melukai wadah cairan. Cukup dipasang di atas wadah. Yang kedua, karena menggunakan getaran suara, otomatis akan membersihkan dirinya sendiri. Contoh penggunaan sensor ini adalah pada pengolahan aspal. Sensor akan mendeteksi permukaan cairan aspal yang mendidih. Informasi ini akan mengontrol valve untuk menambahkan aspal berdasarkan kendali PLC. Sensor berikutnya jenis kontinu adalah microwave atau radar. Mirip dengan ultrasonic, tapi yang dipancarkan adalah sinyal radio frekuensi tinggi atau microwave. Sinyal mikro akan dipancarkan dari antena. Kemudian sensor akan menunggu pantulan untuk menghitung posisi permukaan cairan. Keuntungan radar dibanding ultrasonic adalah radar tidak hanya dipakai untuk mendeteksi cairan. Tapi juga, pasta, serbuk, atau benda padat. Selain itu dia sangat akurat, tidak butuh kalibrasi, dan tentu saja non-invasif. Sedangkan kerugiannya, sangat mahal, dan ada batas maksimal jarak deteksi. Baik, sampai di sini kita telah membahas 7 model sensor level. Untuk memperkuat pemahaman, silakan ulang kembali dari awal video ini agar tidak lupa. Baiklah, Anda sudah menonton dan belajar dari video ini, dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, serta bagikan kepada teman-teman Anda lainnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!